yang sehingga dari infak ketika diniatkan untuk pahala mencari pahala atau ridhonya Allah itu jatuhnya sedekah gitu semisah ketika memberi tanpa mengharapkan pahala itu infak tapi memberi dengan berhadap pahala Allah murni pahalan Allah itu namanya sedekah sedekah gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di podcast ren podcast yang ngomrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer di hari ketujuh kita di bulan ramadhan kita akan kami akan nemenin kembali teman-teman menunggu waktu berbuka dan kalau di episode sebelumnya kita ngomongin soal puasa kemudian soal tarawih nah kali ini kita akan ngebahas tentang zakat untuk membahas tentang zakat ini saya gak sendiri saya ditemani lagi oleh Ustadz Acing Abdul Qadir assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali ini saya bisa ngobrol lagi dengan Ustadz Acing dan yang mau saya diskusikan dengan Ustadz Acing ini adalah soal zakat, sedekah, dan impak biasanya sih kalau kita biasanya kan kalau apa namanya tiga hal ini suka digabungkan gitu ya kayak badan amil zakat, impak, sodako sis gitu ya disingkat nah ini kan ketiganya ini adalah apa ya adalah skema yang Allah berikan kepada kita mengalui Islam yang tujuannya adalah untuk pendistribusian kekayaan lah istilahnya dari yang berpunya berlebih kepada yang mungkin membutuhkan gitu nah kalau dari secara prinsip apa sih sebetulnya beda antara zakat, sedekah, dan impak ya kalau kita lihat lafadnya zakat terus infak dan sedekah itu sudah bukan sinonim ya jadi bukan muradif tapi sudah lapad yang berbeda makna gitu yang pertama kita lihat dulu infak kalau infak itu lebih condong ke pemberian untuk kepentingan tertentu yang sehingga dari infak ketika diniatkan untuk pahala mencari pahala atau ridhonya Allah itu nanti jatuhnya sedekah gitu semisal ketika memberi tanpa mengharapkan pahala itu infak tapi memberi dengan berhadap pahala pahala Allah murni pahala Allah itu namanya sedekah sedekah untuk zakat jelas beda karena pengertian zakat sendiri itu menyalurkan harta yang tertentu dengan cara yang tertentu kepada pihak yang tertentu pula itu namanya zakat sudah beda lain dan hukumnya jelas sudah wajib berarti kalau dilihat dari itu perbedaan antara sedekah dan infak ada pada apakah level keikhlasannya sudah levelnya masih berharap pahala atau tidak itu infak dengan sedekah itu di level itunya membedakan berarti kalau dengan zakat yang membedakan itu justru malah sejak dari level operasionalnya kalau zakat kan wajib tertentu harta yang wajib hartanya tertentu caranya tertentu pihak yang menerimanya juga tertentu beda dengan zakat atau sedekah atau infak yang boleh ini juga menarik dalam konteks zakat sedekah dan infak ini dengan kemajuan teknologi ada sosial media ada orang kemudian merasa bahwa kita perlu untuk mendokumentasikan zakat kita kalau dulu ingat bahwa kalau kita mau ngasih tangan kanan tangan kiri itu tidak boleh tahu kalau sekarang kan tangan-tangan ngasih tangan kiri pakai HP semua tahu biar follower kita tahu bahwa kita ngasih ke orang bahkan yang kadang-kadang miris itu si orang yang diberinya itu kadang-kadang tidak di blur juga wajahnya kadang-kadang istilahnya nah ini sebetulnya mendokumentasikan zakat sedekah infak kadang-kadang dengan niat biar orang lain terinspirasi itu kalau dari pandangan usah bagaimana kalau pandangan semua berarti apa yang dilakukan ya tergantung niatnya bahasanya itu pemudaian jadi bukan urusan kita untuk masalah itu itu urusan dia dengan Allah kita tidak boleh mengklaim ini A, B, C tidak boleh itu namanya mudaian kalau dalam fatur ini dikatakan seperti itu tapi untuk secara hukum untuk zakat itu harus didokumentasikan zakat zakat harus didokumentasikan malah ya untuk apa kenapa didokumentasikan apakah harus ria bukan tapi karena untuk biar tidak ada pitnah biar orang-orang itu tidak ada kesat itu kaya tapi gak zakat supaya untuk menolak hal yang bahaya ini dapur lisan yang jual mencegah lisannya orang-orang yang tidak tahu sehingga wajib zakat itu didokumentasikan bahkan suka di kuponkan dikasih nama orang-orangnya dihukumkan sama RT dan sebagainya kalau untuk sedekah seperti tadi bilang sedekah itu lebih baik tangan kanan tidak tahu ada pun untuk yang tadi untuk dikomentasikan tergantung niatnya sebenarnya tidak ada secara apa secara spesifik mengharamkan ketika tidak ada itu dikembalikan kepada niat ini ya apa namanya bahkan jangan-jangan mungkin yang gak mendokumentasikan juga terbersit ujubriya takabur jangan-jangan kondisinya jadi bisa berbalik makanya untuk masalah hati berarti yang tahu kan hatinya sama Allah yang maha mengetahui perkara yang goib hati goib dan yang mengetahuinya yang maha goib itu Allah Ta'ala nah ini juga menarik pertanyaan terakhir saya soal zakat infat sodakoh ini ini kan kadang-kadang mungkin ada orang yang dia merasa bisa mencapai ini sebezakat nah sehingga kemudian ketika dia memberi kepada orang yang mungkin bisa masuk kepada asnaf zakat dia kemudian meniatkannya sebagai zakat nah kalau ternyata kasusnya misalkan dia belum wajib zakat apakah yang dia keluarkan dengan niat zakat itu akan dihitung sebagai sedekah gitu oh belum berkewajiban zakat tapi dia niatkan ya berarti dia tidak dia secara hukum tidak mengeluarkan zakat berarti bukan muzaki bukan orang yang mengeluarkan zakat kenapa karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam zakat ketentuannya adalah orang yang sudah punya harta kalau zakatnya semisal dagang itu harus sudah nisob sudah haul kalau belum nisob memberi kemudian ini adalah zakat tidak tapi untuk pahala tetap karena itu hanya secara lafat saja tidak itu untuk pahala tetap dapat cuman bukan kategori pahala zakat pahala sodakoh jadi ini mungkin bagi teman-teman yang mungkin khawatir jadi istilahnya tidak usah takut kalau kita mau ngasih kemudian dengan niat zakat ternyata kita belum padahal ternyata kita belum itu tetap dihitung pahalanya tetap dihitung pahalanya tapi kategorinya bukan zakat ya benar kategorinya bukan zakat tetap ada pahalanya oke oke baik itu aja teman-teman semua untuk obrolan kita sore hari ini menemani teman-teman menunggu waktu berbuka semoga ada manfaatnya untuk teman-teman yang sedang menghitung zakatnya atau yang sudah akan menyalurkan zakatnya atau yang ingin bersedekah atau berinfak silahkan baik itu mau yang didokumentasikan atau tidak didokumentasikan karena yang penting niatnya lurus sekali lagi yang niatnya lurus itu harus kita jaga itu saja mungkin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton